Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Sementara ratusan pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari Malaysia telah tiba di Indonesia. Mereka dideportasi, usai ditahan dan dipenjara oleh pihak imigrasi karena berstatus ilegal. 190 pekerja migran Indonesia tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pemerintah melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjemput langsung ratusan pekerja migran di Bandara Soekarno-Hatta. Kedepan, BP-PMI akan mengulangkan 3.200 pekerja migran Indonesia secara bertahap yang saat ini masih ditahan dan dipenjara di imigrasi Malaysia. Pemirsa Korban Erupsi Gunung Semana Untuk anak-anak bangsa yang akan menjalani deportasi dari Malaysia di tahun 2020. Masih ada yang tertahan di Malaysia. Mungkin karena proses yang juga dilalui di detensi-detensi dan mudah-mudahan tentu mereka bagian dari 3200 yang secepatnya kita akan tangani dan pulang.